Nah PSI ini agak rumit, 2,9, ditambah margin of error 1%. Anggaplah margin of errornya 1% itu semua ke PSI, maka PSI dapet 3,7 sampai 3,8%. Ironisnya begini, apapun yang terjadi dengan PSI, kita akan jadi bulan-bulanan media dan para pengamat. Kalau PSI menang, kita dianggap, ya iyalah, lo ada tangan besar, kekuasaan yang mengatur, padahal ya. Kalau PSI lolos ke parlement, harus ada yang diaudit. Siapa yang diaudit? Entah ke WIKON-nya atau KPU-nya? Iya, iya, iya. Dua-duanya harus diaudit. Ya kan bisa saja umpamanya kekuatan besar itu orang yang, atau orang-orang penting, atau orang yang sedang berkuasa, pokoknya ini harus lolos, pokoknya si ini harus lolos. Kalau itu turun ke penyelenggara, kan dia pasti dengan daya upaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast cawe-cawe. Margi Sari kembali hadirnya menjadi host Anda. Dan di episode kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol bersama naro-sumber yang asik-asik, yang asoi-asoi terkait dengan tema-tema yang aktual. Apalagi kalau bukan masih terkait dengan pemilu 2024. Kita langsung saja nih ke naro-sumber yang asik-asik, sudah hadir bersama kita di podcast cawe-cawe. Ladies first, ada politisi dari Partai Solidaritas Indonesia PSI, Seril Tanji. Ya, halo aku Seril, halo semua. Sis, Seril ya. Sehat ya? Seril. Seril, iya, iya. Sehat ya? Sehat. PSI sehat? Sehat banget dong. Kita lagi bergembira nih dengan perolehan suara di DPRD, kita yang melonjak gila-gilaan. DPRD ya? Iya, DPRD tingkat 1 dan 2 ya. DPRI? DPRI-nya kita juga tentunya optimis. Ini kan memang masih ada 40% data, sekitar 70 juta suara yang belum terekap dalam si rekap, jadi masih ada kemungkinan lah. Itu Baliho yang dipasang banyak banget itu sama Potobat Jokowi, ngefek gak sih? Ngefek dong. Oh ngefek ya? Ngefek banget, karena kan tingkat ke disukaan terhadap Presiden Jokowi masih 80%. Oke, siap. Sampai disitu dulu, Sis, Seril. Oke, di sebelahnya sudah ada politisi dari Partai Persatuan Pembangunan, atau P3 ada Abangda Abdullah Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Abangda? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. P3 kayaknya di tepi jurang nih. Kita sih, apa namanya, ngeliat istilah di tepi jurang itu, kalau itu kan istilahnya kita nyaris menang. Tapi kita itu nyari skala. Beda tipis kan? Iya, iya. Jadi kita tetap optimis. Kenapa? Karena P3 ini kan bukan partai kemarin sore. Oh. Dan dari pemilu ke pemilu, P3 sudah biasa kita tidak lolos survei. Oke. Tidak lolos data-data yang sifatnya, apa namanya, kuikon dan lain-lain. Tapi kita real. Oke. Di lapangan, karena memang kita peserta pemilu, bukan peserta supaya. Masuknya Sandiaga ngaruh nggak, Bang Abdullah? Sejauh ini sih memang, kalau lihat data kuantitatif memang nggak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan? Iya, gitu. Nggak terlalu signifikan. Oke, terima kasih. Saya tidak tahu apakah karena memang tren hampir seluruh partai turun, kan faktanya begitu. Hanya satu-dua partai yang mengalami kenaikan, jadi P3 juga kelihatannya memang hari ini, termasuk yang partai yang tidak mengalami kenaikan signifikan. Oke, terima kasih, Bang Abdullah Mansur. Dan sudah hadir juga bersama kita. Ini pengamat politik yang lagi hot, analisanya sangat tajam ya. Ada Ca'adi Prahidno. Assalamualaikum, selamat. Apa nih, selamat. Ini biasa di radio jadi selamat. Sehat ya, Ca'adi ya? Selam, sehat, Bang Bargi. Sehat ya. Agak lembes nih, Ca'adi. Pura-pura lembes. Padahal ini pengamat politik yang dikagumi di dunia dan akhirat. Oh iya, aduh. Saya memakai istilah Bang Adi. Iya, benar-benar. Politik kita semakin hari semakin sehat gini, menurut Ca'adi? Semakin sehat. Semakin sehat. Karena banyak yang optimis. Sekalipun diprediksi nggak lolos parlamen, optimis terus. Iya, iya, iya. Contohnya? Yakin usaha sampai. Iya, 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 iya. Contohnya, Ca'adi, P3, prediksi nggak lolos, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ya, kita tunggulah hasil rilkaun KPU. Emang kalau nggak lolos boleh optimis lolos ya? Harus optimis. Jangan keburu lempar hamdu kalau pertandingan masih panjang. Usaha terus ya? Usaha terus. Usaha apa operasi? Usaha. Usaha. Usaha kan bagaimana usaha. Nanti kalau operasi dilaporin. Tapi analisa Ca'adi nih, kira-kira berapa partai yang lolos ke Senayak? Saya menduga masih tetap sembilan ya, seperti 2019 yang lalu. Kemarin memang diprediksi P3 itu kan tidak lolos versi Qwikon. Karena publik agak kurang membaca, Qwikon itu kan biasanya ada margin of error 1%. P3 itu kan dapat 2,9 sekian persen. Kalau itu ditambah Qwikon yang 1%, ya saya kira sampai 4% lah kira-kira begitu. Yang agak rumit memang menjelaskan soal perolehan PSI. Sorry, P3 itu bukan 2,9 tapi dia 3,5. Artinya apa? Ditambah 1%, P3 itu bisa dapat 4,5 sekian ya. Nah PSI ini agak rumit. 2,9 ditambah margin of error 1%. Anggaplah margin of errornya 1% itu semua ke PSI, maka PSI dapat 3,7 sampai 3,8%. Itu realnya, anggaplah begitu, ya tinggal ditung nanti. Tadi 3,6 itu basis Qwikon ya? Iya. Kalau yang P3, kalau yang PSI kan 2,7, 2,8. Itu basis Qwikon. Maksudnya yang real itu apa? Emang ada suara siluman? Yang saya sebut real count nanti di KPU hasil resminya, Bang. Tapi biasanya kalau Qwikon itu kan dibaca margin of errornya. Kenapa? Karena memang Qwikon itu akurasi datanya selama ini cocok dengan hasil real count yang dilakukan oleh KPU. Karena margin of error mereka kan cuma 1%. Kenapa Qwikon itu dianggap suatu hal yang realistis dalam ukuran matematika dalam pemilu? Karena yang dihitung itu adalah hasil perolehan suara. Bukan lagi persepsi dan pendapat orang. Survei boleh melenceng, survei boleh agak sedikit melesat. Karena yang ditafsirkan itu bagaimana pendapat orang yang... Saya kira dia bisa berubah kapan saja. Jadi berarti partai non-parlemen yang kemarin di 2019-2024 gak akan berubah komposisinya? Bagi saya agak sulit kalau basisnya Qwikon ya. Tapi teman-teman PSI kan sampai saat ini hakul yakin bahwa mereka dengan lonjakan suara di mana-mana insya Allah akan mendapatkan 4% juga. Nah cuman kan problemnya begini. Saya selalu ngomong ke teman-teman. Kalau PSI lolos ke parlemen harus ada yang diaudit. Siapa yang diaudit? Entah Qwikonnya atau KPUnya. Iya, 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 iya. Dua-duanya harus diaudit. Karena biasanya Qwikonnya tidak akurat. Pilpres dan pilek. Misalnya pilpres siapa yang menang, pileknya siapa yang menang. Termasuk siapa partai politik yang gak lolos. Kalau ada partai politik yang dipredisi gak lolos, tiba-tiba lolos. Berarti Qwikonnya harus diaudit. Atau KPUnya diaudit. Ada apa-apanya? Ini yang kemudian menurut saya perlu disinkronisasi. Kenapa begitu? Ini untuk menghindari kesimpang siuran di tengah masyarakat kita. Qwikon itu adalah suatu hal yang legal. Dia bagian dari partisipasi politik rakyat. Biasanya Qwikon yang dipublikasi itu dia daftar ke KPU. Semuanya dilaporkan. Metodologi, soal pendanaan, tentang margin of error, akurasi datanya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau ada pihak yang mengatakan bahwa dirugikan dengan hasil Qwikon. Misalnya PSI. Qwikon gak benar tuh. Bisa laporkan ke KPU. Bahwa Qwikon yang dianggap gak benar nanti bisa diadili oleh KPU. KPU menghadirkan ahli, menghadirkan ahli-ahli statistik, koda etik, dan seterusnya dikumpulkan. Nanti diadu. Yang benar ini sebenar siapa? Oke. Qwikon kah, atau PSI kah, atau KPU kah, semuanya bisa diaudit secara terbuka. Apa sih yang membuat PSI optimis sebelum ke sana? Apa yang membuat optimis? Sekarang gini, di atas kertas, DPRD kita mengalami pelonjakan luar biasa. Kita incumbent sekarang kan 70-an kursi ya. Tapi per hari ini, kalau kita hitung-hitungan aja yang udah jadi itu, kursi DPRD tingkat 1 dan 2 itu sudah ada 400-an kursi. Dan lalu kalau, saya menghargai sekali dengan keilmuan Mas Adi tentunya ya, beliau kan juga punya lembaga survei ya Mas Adi ya. Tapi setahu saya, lembaga survei itu ada yang punya margin of error 1-1,5% terkait quick count. Jadi ini juga dilihat dulu, lembaga survei yang mana. Kalau kami, memang kami karena bermain di angka kecil, jadi margin of error itu sangat penting untuk kami. Makanya sekarang ini kita menyisir berbagai kecamatan, kan masih ada beberapa yang sudah selesai, ada juga yang belum... Di PPK? Iya. Dan memang kita menemukan banyak sekali human error ketika memasukkan input. Misalnya di batang lidinya 35 bisa menjadi angka, matriksnya ditulis 25. Ya saksi kami akan bersuara dalam rapat-rapat pleno. Kemarin pun kita sudah mulai bergerilia, DPP langsung turun ke KPU. Karena dari kecamatan itu kan akan naik ke level kota. Nah kota itu di KPU ya, jadi kami juga mengawasi langsung. Dan lumayan Bang, bayangin satu TPS kalau ada 2-10 suara yang bisa kita perjuangkan, ini kita gak nyalin siapa-siapa loh. Kita gak bilang KPU-nya salah, bahwa suunya gak teliti, atau lembaga surveinya, atau apapun itu. Tapi ada yang namanya kelalaian manusia. Karena fetik, apa ya? Karena kan banyak yang curhat juga kan. KPPS itu petugasnya dari jam 7 pagi udah buka TPS, selesai itu jam 3 pagi keesokan harinya. Jadi kita juga selalu dalam narasi yang kami statement, kami rilis resmi dari DPP, tidak pernah menyalahkan pihak manapun. Tapi saksi kami yang akan bekerja keras untuk mengawal suara. Sebenarnya target PSI berapa? Target PSI sih kita gak mau muluk-muluk dulu ya. Lolos PT. Dan sebenarnya gini, exit poll, kita kan juga mengadakan exit poll ya. Itu 4 koma. 4-2, 4-3, itu exit poll. Nah tapi ketika quick count-nya memang masih dianggap sangat riskan begitu ya, sehingga Mas Adi bilang ya gak usah inilah, gak usah berharap lolos. Gini loh, ketika dulu P3 juga yang diprediksi banyak orang tidak lolos 2019, ternyata kan duduk. Nah sekarang PSI yang kami lakukan, kami yang bisa memperkuat saksi, menyisir semua kertas suara. Bahkan Bro William yang sudah incumbent DPR DDKI itu menulis surat resmi. Kalau P3 udah veteran ini dari zaman baru. Agar kleno itu mau membuka kembali kotak suara. Dan memang ada penolakan dari beberapa saksi partai lain, tidak mau membuka kotak suara. Dan ketika kami buka di salah satu kecamatan di Jakarta Barat, itu ada penggelembungan suara. Nah kami itu pun kami tidak mau fokus ke situ, tapi kami fokus menjaga suara kami saja. Bayangkan ya, penggelembungan suara gini modusnya. Misalnya di absensi itu yang datang 170 orang, tapi yang dicobrol 200-an. Berarti PSI merasakan kecurangan juga dong? Kita gak mau bilang kecurangan lah, kita bilangnya human error aja. Misalnya batang lidinya berapa, di ujungnya jadi berapa. Atau misalnya gini nih, batang lidi dan kolom kanan yang angka sudah sesuai. Nanti di penjumlahannya tiba-tiba lebih sedikit lagi. Ya apapun itulah, yang kami lakukan dari pihak kami aja yang menyisir dan fight di pleno. Yang penting dari PPK akhirnya menulis sesuai angka batang lidi dan C1 kami. Tapi posisi terakhir masih di 2,8 masih lumayan loh sebenarnya. Jadi hari ini, per 3 hari lalu tuh kita naik, memang sih 0,0, tapi itu penting untuk kami. Berarti kan ada harapan ya. Dan saya rasa gini lah, ketika kita ingin memperjuangkan suara rakyat, ya kita juga harus jadi orang-orang yang optimis. Kalau kita udah pesimis, ya kita gak akan maju lah masuk partai atau masuk jadi caleg untuk memperjuangkan suara rakyat. Itu sebatas langkah politis atau ada langkah-langkah khusus? Langkah khusus maksudnya apa? Ya untuk mencapai target tadi itu. Saya kan udah jelaskan tadi, kita menjaga, mengawal dari kecamatan ke kecamatan. Saksi-saksi kami kerja, boleh dibilang 24 jam kerjanya ya. Jadi saya gak ngerti kalau ada pertanyaannya langkah-langkah khusus, langkah-langkah khusus apa nih? Mas mau bawah narasi ke kecurangan? Enggak, mengawal suara tadi itu. Ya mengawal suara kan seperti itu layaknya. Kita datang ke TPS, kita meminta PPK untuk membuka kertas suara lagi. Ya itu yang kami lakukan. Dan lumayan, saya bilang itu, bayangkan ya untuk seorang Grace Natali, satu TPS bisa dicuri 10 suara. Ya apapun itulah dicuri atau human error ya. Ketelahan, salah tulis gitu. Tapi 10 suara satu TPS. TPS di Dapil saya itu 12 ribu. Kalau taruh dia kita rata-rata 5 suara ya. Yang hilang karena kekelalaian. Bukan kecurangan ya. 5 suara dikali 12 ribu TPS saya itu berapa? Itu baru satu caleg. Dan kita ada, mungkin ada 7-8 caleg ya per Dapil ya. Jadi kan lumayan signifikan suaranya. Mbak Sheril, tadi kalau Cahadi bilang, kalau sampai etung-etungan tadi harusnya gak lolos, tiba-tiba lolos, itu harus di-audit. Ada masalah. Silahkan audit. Kami akan sangat terbuka untuk audit. Karena di DKI pun, DPRD kami itu yang paling teliti untuk audit. Jadi silahkan. Kami sih akan selalu transparan dan sesuai undang-undang. Jadi sampai hari ini masih PD lolos ke Senayan? Ya harus optimis. Kita bukan masalah PD, ini optimis harus kan. Ya gak bang? Yakin ya, akan lolos ya. Harus yakin dong. Harus yakin ya. Kalau enggak saya gak duduk di sini. Mungkin saya diundang tapi gak mau. Partai lain yang diundang tapi gak mau datang kan. Oke. Bang Abdullah, P3 gimana? Kalau P3 sih, tadi saya menggarisbawahi kata optimis itu. Kenapa? Karena ngeliat data di internal kita, ya kan gitu. Dari awal juga memang kita melampaui angka PT, ya kan gitu. Dan saksi-saksi juga infrastruktur partai dari mulai TPS, kemudian di kecamatan. Sampai sekarang kita memang sedang fokus untuk mengawal itu, ya kan gitu. Sebab kita tidak mau kecolongan dari kecurangan atau dugaan kecurangan seperti tadi yang... Problemnya sama Bang Abdullah, seperti yang Mbak Cairul sampaikan tadi. Di beberapa daerah memang ada, kita temukan ya kan gitu. Tapi sejauh ini memang P3 sih, katakanlah dalam tanda petik. Kalau dicurangi, sejauh ini kita belum menemukan. Walaupun ada di level Jakarta aja umpamanya. Bahkan ini contoh istri saya aja nyoblos seseorang yang dia kenal. Pas di, apa namanya, pas diumumin, di, apa namanya, di... Masih di TPS ini. Ternyata nama itu tidak ada coblosannya. Saya tidak tahu bagaimana cara menghitung. Kan nggak mungkin. Posisi kita waktu itu saksi bukan, ya kan gitu. Tapi kebetulan kita ada di TPS. Itu kan bagian dari kecurangan walaupun hanya satu suara, ya kan gitu. Jadi contoh-contoh kelemahan itu memang ada. Dan itu memang harus terus kita perbaiki, kan gitu. Kalau bahasanya Mbak Cairul tadi lebih kepada human error. Kalau P3 melihatnya? Ya, human error sangat mungkin, ya kan. Tapi bisa jadi mungkin kalau memang katakanlah ada kekuatan besar, ya kan. Bukan hanya human error. Bisa jadi memang ada skenario besar untuk katakanlah, tadi mengistilahkan Mbak Cairul, menggelembungkan seseorang. Cuman saya juga ingin minta masukkan Bang Adin yang akhli. Sebentar dulu, Mbak Cairul. Bang Abdelah dulu. Ada kekuatan besar apa maksudnya tadi? Ya kan bisa saja umpamanya kekuatan besar itu orang yang atau orang-orang penting atau orang yang sedang berkuasa. Pokoknya ini harus lolos. Pokoknya si ini harus lolos. Kalau itu turun ke penyelenggara, kan dia pasti dengan daya upaya. Ini untuk caleg apa partai? Bisa ke partai, bisa ke capres, bisa ke caleg, kan gitu. Kenapa? Karena kekuatan orang-orang besar ini kan, maaf bukan hanya presiden. Orang-orang besar itu di level bawah juga banyak. Indikasi itu sangat kuat. Contoh kepala desa, umpamanya kan gitu. Kepala desa itu kekuatan besar di level tingkat desa. Itu kita mendengar, walaupun seperti maaf, seperti kentut, gak kelihatan tapi baunya ada. Kepala desa umpamanya mengarahkan harus dukung si Anu. Atau dukung paslon Anu itu ada. Itu yang level lokal? Bahkan saya tadi membaca di berita online di salah satu daerah, ini di Tasikmalaya. Jadi kepala desa itu memanggil, apa namanya, masyarakat itu, ini ada bantuan. Dan ini bantuannya dari Pak Anu. Padahal itu bukan dari Pak Anu, tapi memang dia kepentingannya, dia kan gitu. Nah kekuatan penguasa di level desa itu kemudian dengan cara begitu menakuti-nakuti masyarakat, umpamanya kan gitu. Akhirnya kan masyarakat itu juga ikut. Ancamannya kalau you tidak coblos si Anu ini, data ini akan kamu hapus. Kamu tidak akan dapat. Jadi Bang Abdullah ingin mengatakan campur tangan kekuasaan sangat terasa? Ada. Ada, walaupun maaf seperti kentut itu tadi, ya kan gitu. Dan itu tidak bisa diantisipasi atau dilawan? Bisa, bisa dilawan. Umpamanya apa? Ngelawannya memang kita ada piranti hukum ya. Ada piranti hukum, umpamanya ada bawaslu. Ya kan, kalau ada kecurangan laporkan ke bawaslu. Tapi maaf, bawaslu itu dalam pandangan saya terkadang terhadap suatu kasus terlalu rigid. Umpamanya dia menilai unsur kampanyenya, umpamanya kan gitu. Apakah ada penyampaian pesimisinya? Apakah mana buktinya? Kemudian, bawaslu itu memang karena dia mencoba sesuai dengan undang-undangnya. Jadi kalau unsur-unsurnya tidak ada, satu aja unsur tidak ada, bawaslu tidak berani mengatakan bahwa ini memang harus diproses. Nah itu salah satu problem yang ada di bawaslu dalam kerangka penegakan hukum terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Oke, baik. Cahadi, tangan-tangan kotor kekuasaan. Menurut Cahadi. Ya, kan sebenarnya dugaan-dugaan itu kan sering disampaikan oleh semua paslon bahkan. Satu, dua, dan tiga. Kalau paslon satu itu kan sama tiga kompak imannya. Bahwa pemilu 2024 ini penuh dengan kecorangan, intimidasi, mobilisasi, aparatus-aparatus kekuasaan. Tapi itu betul, Bang. Betulnya apa? Ini diomongkan, mungkin faktual, tapi untuk dibuktikan sebagai sebuah pelanggaran itu tidak pernah ada. Bahkan per hari ini, bawaslu selalu mengatakan, belum ada pelanggaran yang disebut dengan TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Saya sih selalu menganalogikan dengan hantu. Kita nggak pernah percaya dengan hantu. Tapi pada saat yang bersamaan, kita meyakini hantu itu ada. Ya itulah kecorangan yang kemudian terjadi. Ini lemahnya sistem atau canggihnya hantu tadi itu? Satu dari segi regulasi, yang kedua canggihnya hantu. Yang ketiga, pembuktiannya yang susah. Dari segi regulasi misalnya, soal politik uang. Tak ada undang-undang khusus yang mengatakan apa itu definisi tentang politik uang atau manipolitik. Memberikan uang dan barang untuk mempengahari pemilih. Itu politik uang, Bang. Bahasa undang-undang pemilu. Kalau ngasih uang dan barang, niatnya masuk surga, itu bukan politik uang. Jadi ngasih apa aja, hey rakyat, kawan-kawan, ini ada uang dan barang. Ini bukan kampanye, tidak menyampaikan visi-misi. Saya memberikan ini lillahi ta'ala ingin masuk surga. Mau apa, Bawaslu? Bawaslu tidak akan mendelik itu sebagai sebuah pelanggaran. Karena diniatkan untuk masuk surga. Yang dianggap sebagai politik uang itu, kalau dia mengajak memilih calon, yang ngasih uang dan barang, kemudian dia berkampanye, mengidentifikasi dirinya dengan calon tertentu, dan menyampaikan visi-misi. Bawaslu nggak nemu itu. Padahal praktik di lapangan nyata. Ada kasih sembako, kerudung, keramik, sajadah, rebana. Dan itu hanya dilakukan lima tahun sekali. Dan itu yang terjadi. Termasuk misalnya mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan yang disampaikan oleh Bang Abdul. Memang tak ada arahan-arahan khusus, tapi ketika dikumpulkan dalam event tertentu misalnya, kan pesannya nyata. Kalau di proses rekap itu lah sih, Cak Adi? Nah rekap ini yang rumit. Kalau kita, si rekap ini kan bukan instrumen dia itu adalah hasil resmi dari KPU. Itu alat bantu. Ini alat bantu, ini ngerekam data-data yang masuk supaya rakyat bisa mendeteksi bagaimana hasil sementara perolehan suara pilek dan pilpres. Oleh karena itu yang paling utama nanti real count-nya yang berdasarkan C1 itu. Itu yang perlu dikawal. Artinya apa? Bagi orang yang selalu optimis berusaha bahwa pileknya naik, presidennya mungkin akan menang gitu ya. Tidak percaya dengan serkap, nggak percaya pada KUIKON, nggak apa-apa kawal terus ini. Sampai tanggal 20 Maret nggak ada soal. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa dugaan-dugaan kecorangan itu nyata dan faktual dan sering kita lihat di depan mata kita. Tapi ketika itu diminta buktinya sebagai sebuah pelanggaran susah. Dan yang kedua, yang mau melaporkan nggak ada Bang. Per hari ini nggak ada orang yang mau mati demi demokrasi. Per hari ini nggak ada orang yang mau mati hanya ingin memperjuangkan pemilu berkualitas. Kalipun ada kecorangan di depan mata, dia nggak berani melaporkan. Karena dia potensial dilaporkan balik. Dianggap sebagai fitnah dan karaksar assassination. Itu bahaya betul. Pasalnya berlipat ganda, masuk penjara, undang-undang ITE didenda dengan sejumlah uang. Mati pula ini. Mana ada orang mau mati demi demokrasi dan ini. Kalau mau mati demi agama, ada. Banyak-banyak. Nah ini yang depot. Jadi Bang Abdul ini mestinya, di situ kerjanya, harus memperbanyak orang, para suhada-suhada di TPS itu ya. Jadi kalau ada kecorangan, laporkan gitu loh. Siap mati dan tegak lurus demi kebenaran dan demokrasi yang... Cuma masalahnya nggak ada Bang. Berani video, berani foto, nggak berani dilaporkan. Ketika dilaporkan, batas waktu untuk melaporkan sudah lewat. Kan nggak boleh dari seminggu, dari kecorangan. Dia akan nguap. Nah ini yang menurut saya, kecorangan ini terjadi pada semua level. Dari TPS, provinsi, kota, dan seterusnya. Tapi tak ada yang menginvestigasi yang, menurut saya, secara serius sampai tuntas. Bahkan 2019 yang lalu, di Malaysia itu luar biasa, betul. Kalau menurut saya, ini paket pilpres sendiri, pilek sendiri, atau paket sama-sama? Kalau pilpres agak gampang lah, cara mendeteksinya. Siapa yang curang, curangnya banyak, dan curangnya sedikit, agak gampang. Yang rumit ini adalah pilek memang. Ini kan pertarungannya jeruk makan jeruk. Ini antara sejama kawan, kecurangannya itu terjadi. Mbak Ceril mungkin, sama nomor paslon satu dan di bawahnya, mungkin berkelahi itu dalam tanda kutip ya, untuk memperbutkan satu jeruk, pemilih yang sama. Dan ini yang jarang diungkap. Nah, yang kita diskusikan dari tadi, ini kan kita bicara pilek. Bagaimana suara-suara pilek, itu tidak dikriminalisasi, tidak dikebiri, dan dia potensial untuk lolos ke parlemen, baik P3 ataupun PSI. Kan itu yang sedang diusahakan. Kata Mbak Ceril, sekalipun hasil quick count per hari ini, hanya sekitar 2,8. Real count mungkin ya? Real count. Quick count, ya. Quick count, maksud saya, itu bukan tidak mungkin, karena suara PSI di mana-mana merasa dicurangi, kemudian salah input, error of human, atau human error. Dan itu yang sedang diusahakan, termasuk P3. Kan kira-kira begitu. Saya turun ke TPS-TPS ya, dan tadi yang Abang bilang tuh, istri Abang aja nyoblos, kok nggak ada? Nah, jadi kami juga menduga, ini menduga ya, sebenarnya sistem pemilu kita ini, ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan. Karena apa? Merusak kertas suara sangat gampang, Dan itu kan penggembosan suara, tapi kita nggak bisa buktikan. Nah, kalau kertas suaranya dicoblos, satu partai lain lagi aja, itu udah nggak asah kan. Terus kita kalau pun bawa, kita apa buktinya? Bayangkan ya, kalau daftar hadir aja, bisa bertambah yang kertas suaranya, beda sama daftar hadir 20. Berarti kan memang ya, saya sepakat sih dengan yang Abang bilang, ini memang ada lah di level-level tertentu, yang mencoba pemilu. Jadi berarti penyelenggara pemilu? Ya, apapun itu, kita nggak tahu. Karena gini, ketika kotak suara itu dibawa, itu ya, kita nggak tahu ketika dia ditransitkan kemana atau apa. Meskipun secara formal ya, itu akan dikawal oleh polisi dan TNI loh. Tapi terjadi itu. Lalu, gini, Bang Adi, saya ingin kita diskusi juga, Bang Adi kan dengan segala keilmuannya ya. Mungkin nggak kalau sebuah partai yang, perolehan suara di DPRD, tingkat 1 dan 2-nya melonjak gila-gilaan, tapi DPRRI-nya mandek. Ini kan, saya nggak tahu secara keilmuan, padahal di mana-mana biasanya caleg DPRRI itu lebih terkenal. Karena kalau misalnya kita yang menjadi caleg ya, itu menjelang pemilu itu orang itu semua tanya ke kita, eh DPRD tingkat 1 dan 2 pilih siapa? Karena nyaris nggak ada yang kenal. Sementara kalau DPR itu kan calegnya exposure-nya lebih besar ya. Tapi kita lihat ini kok tidak in line jalannya. Kalaupun nggak in line harusnya kan ya, nggak gede-gede banget ya. Gimana tuh Cia Adi, nasib PSI ini? DPRD-nya oke katanya. Secara keilmuan itu gimana? Kalau omah jujur sebenarnya, bagi partai politik yang kaderisasinya tidak terlampau kuat, caleg itu main sendiri-sendiri. Ada caleg kabupaten yang hanya berpikir bagaimana dia terpilih dari partai apapun. Provinsi terserah. Mau partai Saiton, mau partai Tuhan, nggak peduli. Mereka sudah egois ya? Sangat egois. Termasuk di level provinsi, pilpresnya pun bebas. Yang penting Anda pilih saya. Nggak peduli partai saya itu apa. Karena partai hanya dianggap sebagai rental politics untuk dia menang di parlimen. Berarti kalau yang kaderisasinya sangat kuat, tapi calegnya besar sekali suaranya, tapi lalu presidennya nggak menang, itu gimana tuh teorinya? Kalau itu split ticket potting, itu umum. Misalnya pemilih-pemilih PDIP, itu tidak semuanya ke Ganjar. Ada juga yang ke Prabowo karena faktor Jokowi. Ada yang begitu. Termasuk misalnya pemilih-pemilih Gerindra, itu tidak semuanya ke Prabowo. Ada juga yang ke Anies. Itu biasa. Ataupun pemilih P3, ini nggak semuanya ke Ganjar. Kalau mau jujur, pemilih P3 itu imannya terbagi tiga, Bang. Ada yang ke Ganjar, yang banyak ke Anies, dan ke Prabowo juga banyak. Ada yang ke Pak Jokowi juga ya. Ada yang ke Pak Jokowi, imannya terbagi tiga itu. Itu biasa. Yang penting masih punya iman ya. Kalau PSI imannya solid nggak? Kalau PSI imannya solid nggak? Terbagi juga, Bang. Tapi memang banyak ke Prabowo dan Gibran. Karena di detik-detik akhir itu, Jokowi menampakkan wajah yang sesungguhnya Prabowo dan Gibran. Dulu kan masih agak abu-abu. Jadi kalau mau dibelah sebenarnya, mostly dari pemilih PSI itu 85% Prabowo Gibran. Karena memang PSI itu adalah Jokowi semua. Tapi efek nggak ke Pilek? Nah, problemnya di Pilek. Pilek. Kenapa? Bagi saya nggak telat sebenarnya, PSI itu mengamplifikasi Jokowi. Jadi Baliho, Spanduk, dan Billboardnya, ini kan masif. Hanya jelang kampanye yang tiga bulan itu. Andai itu dilakukan enam bulan, tujuh bulan sebelumnya, saya kira kalau berpikir lolos ke Pilemen, rasa-rasanya agak gampang. Karena praktis setelah tiga bulan itu, yang mengamplifikasi Jokowi, itu bukan hanya PSI. Bolkar iya, PAN iya. Jadi rebutan Pak Jokowi, Pak. Siapa yang paling banyak sering bersama Jokowi, dialah yang kemudian mendapatkan faedah elektoral. Di billboard, Baliho-nya. Jadi kayak Tauci ya. Jadi kalau kita dijalankan, lihat banyak banget tuh ya, Baliho-nya PSI kan, ketum sama sang ayah kan, mengidentikan diri sebagai. Maksudnya dengan Pak Jokowi. Iya. Romantis betul istilahnya. Iya. Tapi apa dampaknya kalau misalnya ternyata, posisi terakhir itu, PSI nggak lolos ke Senayan. Apa dampak politiknya terhadap, apa, terah Jokowi ini? Ya nggak apa-apa, biasa aja. Politik itu ada untung dan rugi, politik itu kalah dan menang. Tapi saya apresiasi ke kawan-kawan PSI per hari ini yang cukup yakin bahwa mereka akan lolos ke parlemen. Meski versi Quick Con yang sudah dirilis secara terbuka, PSI nggak lolos. Makanya tadi saya sebutkan, kalau ini terjadi PSI lolos ke parlemen, pasti ada sesuatu yang error. Quick Con kah yang error, atau data KPU kah yang error. Perlu diaudit dua-duanya, supaya clear sebenarnya siapa yang error. Itu yang penting. Kenapa? Bagi saya paradok, saya nggak mau menyebut anomali. Kalau anomali kan ikut sama calon nyabah. Kita mau menghindari itu sekarang. Paradok, kenapa paradok? Quick Con ini hampir sama persis pemenang Pilpres siapa? Ya kan? Nomor dua misalnya, dengan perolehan suara 58.000 persen. Pileknya pun juga bisa ditebak dengan perolehannya siapa? Ranking satu, ranking dua, dan ranking tiga. Kalau tiba-tiba Quick Con ini salah memprediksi PSI, berarti ada yang error. Antara PSI yang memang mantap, Quick Con-nya yang error, atau memang KPU-nya yang error. Makanya perlu diaudit secara investigatif. Ini di mana letak kesalahannya? Kalau Pilpres dan Pilik saja mudah saja bisa ditebak, hasil akhirnya, tentu dengan kuantifikasi ilmiah. Kenapa kalau menebak PSI ini paling rumit? Sekarang makanya kecil, Bang. Dengan yang terakhir ini, saya selalu mengatakan, di dunia ini ada tiga misteri, Bang. Tentang kematian, jodoh, dan kelahiran. Kalau mau ditambahkan empat, PSI lolos parlemen apa? Saya rasa gini, Bang. Saya boleh ya. Ironisnya begini, apapun yang terjadi dengan PSI, kita akan jadi bulan-bulanan media dan para pengamat. Kalau PSI menang, kita dianggap, ya iyalah, lo ada tangan besar, kekuasaan yang mengatur. Padahal ya, kalau memang benar ada kekuasaan yang mengatur, harusnya quick one pun bisa kita guyur. Ya dong, terus udah gitu gini, kalau kita nggak lolos, akan bulan-bulanan juga. Wah, ternyata, Jokowi effect, kaya sang effect, tidak berpengaruh. Jadi apapun yang terjadi dengan PSI, PSI akan tetap jadi media darling. Akan dikejar oleh semua media. Tapi saya rasa gini, kalau PSI nggak lolos, bukankah itu menunjukkan bahwa, ya kami bermain jujur? Karena kita tahu lah, kita tahu ada partai yang udah nyaris nggak lolos, mulai gerilya beli-beli suara. Kita tahu itu, dan PSI tidak melakukan itu. Karena Mas Kaisang bilang, kita yang kita lakukan hanya menyisir, kayak satu, berkuat saksi, kita mau menang dengan gentleman, kita mau menang memang karena kita layak duduk di situ. Itu pesan ketum. Itu pesan ketum. Dan saya salut banget gitu loh, bahwa saya ada di partai yang benar. Tapi apapun yang terjadi, mau PSI lolos, mau PSI nggak lolos, kita tetap akan dibully. Tapi itulah perjuangan. Dibully itu biasa. Menurut saya itu biasa ya, karena saya ketika melihat Pak Prabowo aja, di fitnah puluhan tahun aja, dia tetap stand still gitu ya. Bahkan orang yang dulu pernah mengganding dia aja, sekarang sekjennya bilang, nggak pantas dia layak dapat ini, karena kasus sama. Saya bilang, itulah memang perjuangan ya, kalau kita mau berjuang untuk nilai yang lebih besar, yaitu untuk Indonesia, ya kami siap dibully. Dan kami tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan itu. Karena kalau mau curang mah, saya mau daung-ungkang kaki, sekarang kok yakin menang gitu kan. Tapi kan kita berjuang benar-benar nyisir C1 loh, sampai harus berdebat untuk meminta kotak suara dibuka lagi. Padahal saksi lain nggak mau, karena ya S-S lama aja, lama kan kalau buka. Dan ternyata ketika dibuka, dari sekian ratus C1 itu, ya lumayan. Kita mengais-ngais 2 sampai 15 suara itu kan lumayan. Per 1 TPS. Dari 12 ribu TPS, baru didapil saya. Ya. Pak Abdullah, kalau P3 dengan posisi terakhir ini ya, ada langkah khusus juga kah untuk lolos ke Senayan? Sebetulnya kalau memaknai langkah khusus itu, apa langkahnya? Kita sih memaknainya itu lebih apa namanya? Karena Pak Isi kata-kata Mbak Seril tadi jujur katanya. Iya. Masih on the track. Kita memahami langkah khusus itu, artinya kita lebih serius lagi, mengawal tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Kenapa? Karena kita tidak mau kecolongan. Tapi kalau dari saksi-saksi di TPS, dengan modal C1, yakin? Saya yakin, tentu yakin. Kalau nggak yakin, buat apa saya hadir ke sini. Kenapa yakin itu tadi? Karena melihat fakta-fakta di lapangan, tadi dari sisi teori juga, kita masukkan di margin error itu. Di samping itu juga, kita tidak aneh, saya kembali tadi katakan, kita tidak aneh dengan hasil kuikon, kita tidak aneh dengan hasil-hasil surupai. Selalu dari pemilu ke pemilu, P3 itu tidak lolos surupai. Tapi faktanya kan, kita selalu lolos. Kan gitu. Nah, 2024 ini memang, kalau lihat, bukan hanya P3 ya, hampir seluruh partai juga, raihan suaranya menurun. Saya tidak tahu persis, Mas Adi, data Mas Adi hari ini, tingkat partisipasi berapa persen. Saya belum dapat data yang akurat. Apakah ada pengaruhnya dari, apa namanya, tingkat partisipasi itu ke penurunan suara-suara partai. Sebab itu akan penting dalam menentukan 4 persennya juga. Kan 4 persen itu kalau dari 200 juta, berarti kan hampir 6 jutaan. jadikan nanti 4 persennya susah sekarang itu ditebak dengan angka. Saya pengen menanggapi tadi yang ditanya Baseril. Disparitas antara DPRD dengan DPR RI. Itu sebetulnya di P3 juga terjadi, dan bukan hanya pemilu kali ini saja. Tapi peningkatan melonjak gila-gilaan, 400 persen? Iya, walaupun melonjak di bawah, tapi saya setuju dengan Mas Adi tadi, tingkat egoisme caleg di bawah, maaf, saya orang Tasik, orang Sunda, jadi, dalam bahasa Sunda itu ada istilah nepenting aing. Oh iya. Iya kan? Jadi nepenting aing itu, yang penting gue, presidennya terserah, DPR RI-nya terserah, provisinya terserah. Nah itu karakteristik caleg yang seperti itu, ada di P3. Bahkan saya bisa katakan banyak, kenapa? Itu bisa jadi, tadi bicara apa namanya, kaderisasi ya kan gitu, bisa jadi karena memang tingkat perkaderannya lemah, mungkin juga dia bisa, dia itu adalah caleg baru kan gitu. Sehingga, kalau di P3 ada 6 prinsip perjuangan, belum memahami bagaimana pisi misi partai, sehingga akhirnya berpikirnya, yang penting dia lolos. Dan itu dijawab dengan data statistik. Hari ini sih, kalau 2024 belum selesai. Tapi kalau 2019, seperti di kota Tasikmalaya, suara DPRD-nya itu, total 97 ribu, dengan mendapatkan 10 kursi, 9 pemilu yang lalu itu. Tapi suara DPRD-nya berapa? Cuman 37 ribu. Jadi kan ada gap hampir 50 ribu. Nah, ini tingkat kesadaran ini, bukan hanya di PSI, tapi di P3 juga memang ada. Jadi, Bang Abdul ingin mengatakan ke Mbak Ceril, jangan terlalu kaget dengan kondisi itu ya. Di praktiknya juga Bang, misalnya caleg partai politik tertentu, provinsinya dia bisa kawin dengan partai yang lain. Nah itu, lebih parah lagi kan. Yang penting dirinya itu mendapatkan faedah dan limpahan suara. Saya dari, misalnya nih, kader partai ubur-ubur. Saya bisa di provinsi dan kabupaten, sama pusatnya, itu beda partai dengan yang lain. Yang penting, saya mendapatkan insentif, dukungan politik, meningkat secara signifikan, dan loros. Udah itu aja pikirannya. Kenapa ini terjadi? Karena ideologisasi di partai nggak ada. Nggak ada orang saat ini, kader partai, yang mau mati demi partai, nggak ada Bang. Partai itu hanya dia rental mobil, alat untuk mendapatkan kekuasaan. Anggota Dewan, udah selesai. Ini yang kemudian membuat kenapa, begitu banyak partai, dalam kampanye, fotonya hanya sendiri Bang. Caleg DPR RI Adiprai, atau caleg DPR RI Kota Depok Adiprai. Provinsi, kemudian DPR RI-nya, termasuk presiden, nggak dicantumin. Karena bagi mereka, tiga tingkatan ini, nggak nguntungin bagi dia. Ngapain kampanye Envil Pres, dia nggak pernah nyumbang kok ke saya. Ngapain, mengkampanyekan yang anggota Dewan, tak pernah dia sumbang kita. Dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Ini yang kemudian bisa menjelaskan, kenapa caleg ya, di dapil tertentu, level tertentu, DPRD itu tidak inline dengan di pusat. Termasuk kenapa di DPR pusatnya besar, di daerahnya kecil. Itu, hanya ada DPR RI berkampanye untuk dirinya, DPRD-nya ya bodo amat ya. Mau lolos, tak lolos, tak ada urusannya. Termasuk Pilpres. Caleg kemarin, kalau mau jujur, dia banyak berpikir tentang dirinya. Kalau pun toh yang jadi presiden, itu Anis, Prabowo yang jadi Anis, jadi presiden maksud saya, Ganjar jadi presiden. Kalau saya nggak kepilih jadi anggota Dewan, sama aja bohong ini. Ini yang kemudian menjelaskan, kenapa banyak partai, pileknya naik secara signifikan, tapi Pilpresnya kalah. Ada perolehan calegnya itu kuat, secara signifikan, tapi Pilpresnya dia semlehoi. Semlehoi itu, apa ya? Bahasa Betawi itu agak turun-turun gitu lah. Manduai ngonda turun lah ya. Loh yuk, kira-kira begitu. Karena kalau mau jujur, pertarungan pilek dan Pilpres ini kan yang pusing itu sebenarnya caleg. Berpikir hanya untuk dirinya. Makanya banyak yang mengatakan, hanya caleg yang agak rada-rada gimana gitu, kalau dia berpikir tentang dirinya, berpikir juga tentang caleg dan Pilpres. Baik, kembali ke pilek, artinya komposisi senayan tidak akan ada kejutan 2024 nanti. Yang struggle yang sebenarnya sekarang itu P3 dan PSI. Ini kan ramai betul diperbincangkan. Karena kalau kita membaca quick count ya, misalnya P3 ini kan 3,8. Itu artinya hanya butuh sekitar 0,0 sekian koma persen lah untuk lolos ya. Itu yang kemudian dipredisi lolos, karena margin of errornya 1% quick count itu. Kalau 1% dikasih ke P3 semua, berarti P3 itu dapat sekitar 4,8% lolos. Nah, kalau rumus quick count ini dipakai ke PSI, yang hasil quick count itu adalah 2,8, anggaplah 1% dikasih ke PSI, jadi 3,8, berarti ya PSI kurang sekitar 0,0 sekian untuk lolos. Ini yang sedang dipertaruhkan betul, per hari ini, baik di kalangan ijtima ulama pera quick count ini. Tapi overall yang ingin saya katakan adalah, yang sering diperbincangkan per hari ini, kata Mbak Sheryl ini, ini derlek, memang, ini soal misteri, PSI lolos dan enggaknya ke parlamen. Itu akan menjadi misteri, dan pasti ada buntut panjangnya. Oh quick countnya salah nih. Padahal quick count memprediksi pilek dan... Kata Mbak Sheryl... 1-1,5% loh margin error itu. Kata Mbak Sheryl, PSI itu enggak melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya di luar kepatutan lah. Ya memang hebat PSI dari dulu, mantap. Terima kasih Mas Adi. Kita tinggal tunggu. Maksudnya, bukan. Bukan, maksudnya apakah akan melakukan hal seperti itu gitu loh. Karena ketumnya anak presiden, dan masih berkuasa pula, apakah tidak akan menggunakan potensi-potensi itu? Ah, wallahualah, misau. Gelap kulitah saya. Mas Margi, saya... Undang-undang ITA belum direvisi. Mas Margi, saya bantu sekaligus nanya ke Mas Adi, selaku apa namanya, pengamat ya kan. Pemilu 2024 itu dalam pandangan saya ada teori yang gugur Mas Adi. Teori kutil efek. Ya kan gitu. Teori ekor jas. Kalau 2000, setback saya, 2009-2014, figur Pak S. Baya itu in line dengan Demokrat. Maaf, 2004-2009 ya. 2014-2019, figur Pak Jokowi itu in line dengan PDIP. Jadi, figur Pak Jokowi sebagai capres, PDIP naik. Jadi, itu yang memanai kutil efek itu di situ. Nah, 2024 ini, saya ngeliat, maaf ya Mbak Seril, kampanyenya di mana-mana kan, bukan kampanyenya, billboardnya, apa ya yang nyebut partainya Pak Jokowi itu, PSI partainya Pak Jokowi. Bersama Jokowi. Bukan bersama, betul kan? PSI partainya Pak Jokowi. Kita ada beberapa versi soal Senggak. Ya, ya, itu salah satunya. Jokowi partainya PSI. yang tegak lurus ke Jokowi pilih PSI. Nah, banyak sekali. Kenapa saya meneliti soal Senggak? Jadi, maksud saya, ada dua kali kopdarnya Jokowi semua. Nah, dari istilah-istilah, dari istilah-istilah yang disampaikan Mas Adi itu, kenapa tidak berbanding lurus dengan naik, kenaikan suaranya PSI. Padahal PSI kita melihat betapa kuat mengkapitalisasi figur Pak Jokowi. Kemudian bicara capres, katakanlah ya kan, bicara capres. Maaf, figur Mas Ganjar memang kan jelas-jelas kader PDIP, kan gitu, didukung secara resmi. Tapi faktanya hari ini PDIP juga turun suaranya, kan, dibanding dengan 2019. Kemudian, kalau figurnya Pak Prabowo, katakanlah sebagai ketua umum Gerindra, menurut Persi Kuikon hari ini memimpin, ya kan, gitu. Tapi suara Gerindra-nya kan juga tidak signifikan naik. Nomor tiga. Ya kan. Kalau Mas Anis, sebagai capres, saya tidak tahu efeknya ke siapa. Tapi kalau lihat PKB ada kenaikan, Nasdem ada kenaikan, ya kan, gitu. Tapi PKS sepertinya enggak dapat berkah istilah Mas Hadi. Malah di Prabowo kan kelihatannya mungkin yang dapat berkah Golkar, katakanlah. Nah ini yang terjadi di 2024 itu berbeda dengan 2019 ini faktor apa kira-kira Mas Hadi? Sebagai contoh, kenapa figur Pak Jokowi tidak in line dengan enggak ngefek ke PSI, katakanlah. Ini butuh jawaban profesional atau jawaban berbayar? Memangnya kalau gini-gini, ini menarik. Memangnya kalau berbayar, enggak profesional. Saya jadi penasaran nih. Ini Mas Adi sendiri yang ngomong. Iya, iya, iya. Berbayar itu habis ini teraktir kopi. Oke, berarti nanti di next episode, Pak Abdullah. Karena ini kita... Padahal saya juga penasaran, pengen penasaran. Abis ini dibakon kopi. Mungkong gratis, nih. Ardi, dibakon kopi. Iya, iya, iya. Oke, Mbak Seril, thank you. Sudah hadir di cawe-cawe. Bang Abdullah, terima kasih. Cang Adi, terima kasih. Ini udahan ini. Udahlah. Padahal masih banyak ya. Padahal baru mau gaspol ini. Iya, karena tadi undang-undang IT-nya baru di revisi katanya. Oke, thank you. Sehat-sehat selalu. Makasih. Dan sampai di sini program cewe-cewe untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita jumpa lagi di program cewe-cewe berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax